Kasus kebakaran Karena kabel Supaya tahu Kita lihat Nah ini dia Bakaran rumah Kabel di amati Ini simulasi proses terjadinya kebakaran. Oke selamat menikmati. Sekarang kita bicara tentang hukum ohm. Hukum ohm ini bicara dengan hubungan. Bicara tentang hubungan antara arus listrik, hambatan dan tegangan. Kita mulai. Jika ada arus listrik mengalir. Dari sini, ke sini misalnya. Terus melalui kabel sepanjang L. Ini misalnya negatif, ini positif. Elektron mengalir atau arus listrik terjadi di sana. Maka apa yang terjadi pada arus ketika melewati kabel. Ketika melewati kabel. Perhatikan baik-baik sini. Jika kabel itu misalnya memiliki luas penampang A, memiliki panjang L dan memiliki nilai hambatan jenis Rho. L per A. Perhatikan di sini. R ini hambatan. Ingat. Hambatan. Tentunya pada kabel. L ini adalah panjang apa? Panjang apa? Panjang apa? Nah ini adalah luas penampang. Penampang siapa? Kabel. Rho. Ini adalah jenis kabel. Jenis kabel. Nah, gini. Jadi kabel rosen barangan. Ada kabel yang terbuat dari tembaga Roknya roh tembaga Ada yang terbuat dari aluminium Roknya aluminium Kalau rohnya itu terbuat dari besi Terhenti besi Kita ilustrasikan Bagaimana hubungannya Mereka semua itu Kita lihat Kaitannya dengan panjang Panjang dulu Apa hubungan panjang kabel dengan hambatan Supaya kamu tahu Misalnya Ini L1 Ini L2 Ini L3 Siapa yang paling besar Lnya 1, 2, 3 3 Gelak mas Yang paling panjang adalah LT Bagaimana Bagaimana Ambatannya adalah Ini R1 Ini R2 Ini R Siapa Rnya paling besar LT R3 Pada kabel LT Berarti makin panjang kabel Rnya makin besar Jelas Jelas Misalnya lagi Kaitannya dengan jenis Kabel Misalnya Untuk panjang yang sama Ini misalnya besi Oh bukan Misalnya Untuk panjang yang sama Ini Aluminium Aluminium Ada lagi untuk panjang yang sama Tapi terbuat dari Tembaga Tembaga itu apa ya Ini CU CU Tembaga Misalnya Ini Rnya adalah Sekian Ya Kemudian Ada lagi untuk panjang yang sama Terbuat dari besi FE Besi Ternyata Rnya Adalah Sekian Ya Ini Rnya ini Makin besar Ini Agak besar Ya Ini Paling besar Ini Al Paling kecil Maka Dari jenis ini Siapa Rnya paling besar FE Apa CU Apa AL FE Ini Berarti Rnya Ini Besar Ini Robok Kecil Ini Paling Kecil Berarti KB yang bagus Terbuat dari apa Calah FE Atau CU Atau AL Sincras R itu Apa sih Hambat Berarti Kamu cari Yang hambatannya Besar Kabel Kabel itu yang bagus Hambatannya kecil Atau besar AF AF Logikanya ditakek Kabel yang bagus Hambatannya ke C Itulah induktor 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 yang bagus Hambatannya ke Hambatannya besar Jelek Nanti menimbulkan TAK TANAS Maksud Maka Kamu kalau Lihat kabel Lihat Bahannya Terbuat dari apa Yang paling banyak Terbuat dari CU Tembaga Tapi Lebih bagus lagi Pakai Alumo Ini Lihat Itu yang Kabel besar Di atas itu Puni Apa Putih Terbuat dari Alumo Itu dari Jenisnya kabel Kabel Orang sembarangan Kabel Jadi Kabel Dijelok Ini kabel Terbuat dari Apa Yang bagus yang mana Jelas Yang pertama tadi Antara kabel Tendek sama panjang Bagus yang mana Berarti Tuh Lihat Hambatannya Mas Makin panjang Hambatannya Makin Besar Tidak senang Sengono Hambatannya Kabel yang bagus Hambatannya ke Maksudnya apa Berarti Kabelnya Efektif Misalnya Jarak titik Ke Apa namanya Terminal Itu Rangmeter Kabelmu 100 meter Di bulu-bulu Bener apa Tidak Benar Itu Semakin panjang Kabel Hambatannya Makin Buk Hambatannya Buk Semakin K Kalau Sudah Ketan Ketan Kalau Ketan Kebakar Kebakar Terus Mok Mati Hati-hati Satu lagi Satu lagi Hambatan Kabel dipengaruhi oleh Apa tadi Ini A yang belum Luas penampang Untuk Misalnya Ini pada Kabel yang sama Maksudnya Tembagi Tembagi semua Ini A satu Misalnya Kemudian Ini A satu Kemudian Lagi ada Ini A dua Kemudian Yang terakhir A Tiga Ya Ini agak besar Ini paling besar Siapa yang paling besar Siapa yang paling besar A satu A dua Tiga A satu Semakin A itu Maksudnya Diameter Atau Gede Kabel Besarnya Kabel Kira-kira Hambatannya Siapa yang besar Kabel Gede Atau Kabel Cilid Cilid Pinter Ini R nya Sekian Ini R nya Rotok Gede Ini Gede Banget Berarti Mana yang bagus A nya besar A nya besar A kecil Oke Kamu dipikir Mas Kabel yang bagus R nya besar A kecil Kabel yang bagus Konduktor yang bagus R nya Hambatannya Besar apa kecil Oke Sekarang itu saya tanya Untuk yang Kaitannya dengan Luas Luas penampang Kabel Yang luasnya Besar Hambatannya Besar Apa kecil Kecil Yang tegas Kecil Maka Maka kabel yang bagus Yang besar Apa yang kecil Jelas Maka yang ada S&I itu Begitu Standar Nasional Indonesia Kabelnya Besar Jangan pakai Kabel yang kecil Karena kabel yang kecil Hambatannya Besar Kalau hambatannya Besar Nanti Panas Kalau panas Terus Konslet Kalau konslet Kebak Setelah kebakaran Ya Gitu Ya Jenis Jenis kabel yang bagus Yang mana Al Al Alomu Bisesu kemudian Ter Baru besi Makanya Kalau milik kabel Pilih Yang dalamnya Seperti apa Jangan Samakan Anda Tidak sekolah Dengan saya Tidak belajar Dengan saya Tuku kabel Saya naik kabel Ukurannya Orang Diblok Gede Kabel Orang Diblok Jenis Kabel Orang Diblok Sing penting Tuku Sing Murah Nanti Kamu akan Mendapatkan Kabel Yang kualitas Jelek Nyawamu Taruhannya Maksud Taruh Ya Jadi Kesimpulannya Adalah Saya centang Kabel yang baik Itu adalah Kabel yang pendek Artinya Seperlunya Seperlu Seperlunya Kemudian Yang kedua Cari jenis yang terbaik Yaitu Alomu Taruh Kemudian Cari yang Ber Taruh Ini Trik Mencari kabel yang baik Seperti itu Jenisnya Bagus Ya Ukurannya Bagus Kemudian Panjangnya Tepat Seperti itu Efektif Nah ini Perhatikan Kalau Anda Di rumah Sampai saat ini Kabelnya Masih Bulung-bulung Dipotong Mas Dikecilkan Karena itu Akan Berdampak Bahaya Bahaya Konflik Di rumah Yang kedua Kalau yang kabelnya Kecil Ganti Renovasi Cari yang besar Untuk jangka panjang Ya Yang terakhir Adalah tadi Lihat kabel itu Kalau kita beli Milih Kabel terbuat dari apa Minimal tembaga CU Atau Sukur-sukur Aluminium Ini manfaat Belajar fisika Orang ngapal-ngapali R sama dengan RL per A RL per A Dihitung-hitung Padahal Dalam aplikasi Kehidupan sehari-hari Tidak dipakai Tetap Pembakaran Tetap Anda ceroboh Apa artinya Belajar fisika Enggak mudeng rumus Gak masalah Tapi Praktikan di rumah Mengerti Kabel yang bagus Seperti apa Mulai sekarang Kandani Wang tuamu Tong gomu Dolormu Mengerti Ada manfaatnya Itu belajar Kayaknya itu Itu belajar fisika Praktik langsung Aplikasikan Ya Seperti itu Oke Ada pertanyaan Ini Sekilas tentang Hambatan Pada Kabel Ya Yang dituliskan Secara rumus Yaitu ini Silahkan Dicatat Oke Seperti itu Contohnya Sekarang kasus nyata Seperti apa Berita Kebakaran Rumah Akibat listrik Nah Akibat Ponsulating listrik Rumah Di pemukiman padat Mampang terbakar Kita awalnya Sekali hari ini Dari kebakaran Yang terjadi Di pemukiman Padat penduduk Di Mampang Prapatan Jakarta Selatan Malam Tadi Lokasi kebakaran Yang berada Yang sempit Membuat tugas Memadam Memadam Kebakaran Sulit Memadam Awalnya Kecil Tapi jadi Begitu Ya Oke Ini Dipublikasikan oleh Official E-News Pada tanggal 31 Bulan 3 2019 Jakarta Oke Cukup Ya Kalian bisa cari Bukti-buktinya Adanya teori fisika ini Mengenai Tentang teori tadi Yang saya sampaikan tadi Banyak orang Belajar fisika Dari mulai SMP Sampai SMA Perguruan tinggi Tapi hanya Belajar teori Tanpa praktek Sehingga Tetaplah Terjadi kebakaran Tetap saja Terjadi kematian Gara-gara listrik Karena Dia hanya Gur teori Gambus Tapi tidak Dipraktek Oh teori Bahkan Yang Jangankan Yang nilainya jelek Jangankan Mereka yang gak lulus Sampai yang nilainya Lulus Nilainya bagus Ujian 100 Tetap mati Gara-gara Kebak Karena Kabelnya Rusak Terbakar Mari kita semua bersama-sama Berkreativitas Membangun Dengan hati Membangun Dengan seluruh Kemampuan kita Berkreativitas